Intro Halo what's up guys, sehat selalu untuk kalian semuanya Di video kali ini aku mau bahas soal event dari Ragnarok Mobile Yaitu event login atau Bicat Sign In Yang dibukanya itu tanggal 13 Maret after update Gimana caranya? Apa rewardnya? Ayo kita bahas Oke, untuk ngikutin eventnya ini tuh sangat gampang banget Kalian cuma perlu login Karena ini kan yang bisa ikut cuma 1 akun, 1 karakter Jadi usahain itu pake main karakter kalian Ataupun karakter yang sering kalian pake lah pokoknya Atau sering kalian buka Nah, pertama kali Jadi itu akan muncul animasi kucing Yang akan nonton kalian ke halaman eventnya Cuman karena ini kan aku sudah Aku buka sebelumnya Jadi disini muncul icon Sign In Nah, jika kalian buka Nah, tuh Akan muncul ke halaman eventnya Jadi aku mau bahas reward yang paling worth it Dari eventnya kali ini Karena kan itu bonusnya banyak banget dan bagus-bagus Yaitu mulai dari Day 5 Which dimana kalian dapet Makuro Squirrel Monster Egg Jadi batnya itu nanti bentuknya tupai Dan efeknya itu cukup bagus Dia ini kan ada penambahan ATK dan juga MATK-nya Jadi buat kalian yang pake magic Ataupun pake damage biasa Itu masih cocok Jadi cocok lah untuk semua job Dia juga punya efek nyerang Yaitu ada 20% chance untuk silence Jadi misalnya kalian mau pake untuk PVP Atau kalian mau pake untuk ngelawan apapun Dia itu bisa nge-silence musuhnya Selama 3 detik Which is dimana itu cukup lumayan dengan chance 20% Lalu ada lagi di Day 10 Atau hari ke-10 Yang kalian ini akan dapet Apa nih bacanya Tylan's Kindness Jadi di Tylan's Kindness itu kalian bisa tukerin 5 jenis headwear Yang headwernya ini sebenernya itu dibagi-bagi per build Jadi misalnya untuk kalian yang tipe magic attack Kalian bisa tukerin bow headband Karena itu fokusnya di MATK Lalu untuk kalian yang tipenya itu nyari damage Nah itu bisa kalian tukerin Lark featherberry Karena dia fokusnya di ATK Lalu untuk kalian yang tipe agi critical Kalian bisa tukerin snow cap Nah untuk portable umbrella atau bat barret sendiri Dia ini kan cuma max HP ataupun SP aja Jadi ini sebenernya cocok untuk job apapun atau build apapun Lalu yang selanjutnya itu ada di Day 12 Yang dimana kalian itu bisa tukerin warm winter headwear voucher Jadi untuk voucher warm winter sendiri kalian bisa tukerin 3 jenis headwear Yang dimana sebenernya ini masih dibagi lagi per buildnya Jadi ada yang buildnya untuk defense All round dan juga nyerang Karena kalian bisa lihat sendiri di angeling glasses ini Kalian lebih fokus ke defense dan juga magic defense Lalu untuk blue enchantress ini kalian fokusnya kan ada statusnya Jadi lebih ke all round dan juga ATK, MATK Dan untuk blue windmills di reach ini tuh pas banget buat kalian yang suka cari damage yang gede Karena disini ada ATK dan juga MATK nambah 2% masing-masingnya Dan masih ada lagi ATK plus MATK ini nambah lagi 10 masing-masingnya Yang selanjutnya di Day ke-15 Disini kalian akan dapet back Yaitu melodi winder Disitu nambahin all attribute plus 1 ATK 60, MATK 40 Which is dimana ini cukup lumayan Dan kalau kalian deposit nambah lagi 60 Nah untuk tampilannya sendiri sih Kalau buat aku sih sebenernya B aja ya Cuman untuk efeknya sih cukup lumayan Nah kalau buat aku yang paling favorit ini di hari ke-18nya Kita dapet tail Dan tailnya ini tuh bagus sih bentuknya Aku suka banget Dia ancien dragon split Yang dimana efeknya sih kalau buat aku secara pribadi sih sebenernya agak gak kepake Karena nambah mark dapet 2% dan 500 Ini pas banget sebenernya sih buat kalian yang cari HP gede ataupun tanker Cuman kalau untuk buat aku ini aku cari sebagai kostum sih Karena ini pas banget lah buat karakterku ini Lalu di hari ke-20 Disini kalian akan dapet Holy Spirit Weapon Voucher Yang dimana kalian akan dapet kostum untuk weapon kalian Untuk bentuknya sendiri tuh sebenernya mirip-mirip Kalau kalian itu nukerin nih Belungen Shard Yang kalian dapet dari kalian mainin VR Cuman disini warnanya tuh merah Lalu di tanggal 25 Di tanggal 25 ini kalian dapet premium Cuman jangan salah premiumnya ini bukan 30 hari Melainkan 15 hari menurut informasi yang aku baca Jadi kalian bisa pake 15 hari Kalian dapetin manfaat dari premium yang kalian bisa liat di recharge Lalu di tanggal 28 kalian dapet lagi yang namanya Thailand Skyness lagi Jadi kalian bisa tukerin lagi headwernya kayak di list yang sebelumnya aku kasih liat tadi Lalu yang paling terakhirnya adalah reward yang paling dinanti-nanti orang yang paling orang tuh paling pingin dapet Yaitu adalah kostum Moon Sakura Gift Kostumnya ini bentuknya cukup bagus Karena dia ini pas banget kayak temanya tuh kayak ke amatsu-amatsu-an gitu Warnanya pink dan untuk ceweknya sendiri sih menurutku ini tuh lebih bagus sih daripada cowoknya Jadi buat kalian yang misalnya belum punya kostum itu gak perlu susah-susah Cari main gaca, ngabisin uang, beli di sisi Kalian bisa langsung dapet gratis Cuman perlu login selama 30 hari Dan untuk hari-hari lainnya tuh kalian tetap dapet reward Jadi rewardnya tuh emang gak sebagus yang tadi aku kasih tau Rewardnya tuh masih ada kayak lightning chain, contribution, gold medal, dan lain sebagainya Yang rewardnya tuh gak terlalu sampah Tapi menurutku ini masih cukup bagus untuk kalian ambil Tentunya ini adalah waktu yang pas banget, yang tepat banget buat kalian yang pertama kali mau main Atau yang awal-awal main, atau kalian yang masih bingung mau main atau enggak Ini adalah waktu yang pas banget buat kalian main Dan buat kalian yang sudah jarang main, ataupun yang mau pensiun Ataupun yang mungkin sudah pensiun Kalian bisa ngikutin event ini cuman login Kalian cuma tinggal pencet aplikasinya Login ke char kalian selama 30 hari Dan kalian akan dapetin reward yang bagus-bagus Oke kurang lebih gitu aja informasi yang mau aku kasih ke kalian Maaf banget kalau misalnya masih ada yang miss-miss Semua informasi ini tuh aku dapetin dari salah satu website Nanti aku cantumin linknya di description di bawah Dan jangan lupa untuk give a like, subscribe channel ini Dan juga follow instagramku di hon underscore yohanes Buat kalian yang ada pertanyaan, kalian bisa tanyain langsung di komen di bawah Ataupun DM di instagramku Hope you enjoy, see you in the next video, and god bless Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax